Perahu terdampar, perahu terdampar. Seorang nelayan asal di Sumandaran, desa pesisir, kecamatan Besuki, dikabarkan hilang saat melaut. Kabar hilangnya nelayan yang diketahui bernama Sumianto ini berawal ditemukannya perahu yang terdampar di Giliang, Kabupaten Sumenapu, Madura. Perahu tanpa awak itu ditemukan dalam hidup pertama kali oleh Nihrawi, warga Dusun Lembana, desa Banjamara, kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenapu. Bahkan, saat ditemukan perahu milik Sumianto itu mesin perahu dalam kondisi hidup. Sementara itu, pemilik perahu jenis fiber tidak ada di perahunya. Kepala BPBD Situ Bondo, Sui melalui anggota Pusdalok BPBD Situ Bondo, Pujiono membenarkan adanya laporan nelayan yang hilang saat melaut. Menurutnya, nelayan bernama Sumianto berangkat melaut sendirian Rabu, 30 Agustus 2024, sekitar pukul 1 dini hari, dengan menggunakan perahu menuju spot mancing di perairan Santos, Kabupaten Sumenapu, Madura. Menurutnya, istrinya yang khawatir akhirnya muat biati mencoba menghubungi handphone milik suaminya dan tidak diangkat, namun selang beberapa menit tiba-tiba handphone berdering dan memberitahukan ditemukannya perahu yang terdampar. Setelah mendengar kabar itu, kata Ipun, istri Sumianto langsung melaporkan ke kepala desanya, yang dilanjutkan ke Polsek Besuti, untuk meminta bantuan agar dilakukan proses pencarian. Selamat menikmati! 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 Selamat menikmati!